Ribuan narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Bulakapal, Kota Bekasi mendapatkan remisi pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dari ribuan warga binaan yang mendapatkan pengurangan hukuman, 15 orang di antaranya dinyatakan bebas. Usai pelaksanaan sholat Idul Fitri, setidaknya 1.344 narapidana di Lembaga Permasyarakatan Bulakapal, Kota Bekasi mendapat pengurangan masa hukuman. Pada momentum Hari Raya Idul Fitri 2022. Dari jumlah tersebut, 15 orang di antaranya dinyatakan bebas pada hari Senin pagi. Pengurangan masa hukuman yang diberikan mulai dari 15 hari hingga maksimal 1 bulan 15 hari. Pemberian remisi tersebut diberikan langsung kepada para narapidana yang telah menjalani hukuman di atas 6 bulan, serta berkelakuan baik selama berada di dalam lapas. Kepala Lapas 2A Bulakapal, Kota Bekasi mengatakan, Dari 1.900 lebih penghuni lapas atau tahanan, 1.344 pada hari ini mendapatkan pengurangan masa tahanan. Dari 1.900 sekian warga binaan, itu terdapat 1.344 narapidana yang mendapatkan remisi. Dari sejumlah itu ada 15 orang yang dinyatakan bebas langsung. Memang belum ada kunjungan, oleh karena itu diberikan kesempatan kepada para keluarga warga binaan yang ingin memberikan atau menyampaikan makanan mungkin bisa langsung diserahkan kepada petugas yang sudah diperjaga di rumah. Selama masa pandemi, lapas bulakapal belum bisa menerima kunjungan keluarga secara langsung pada warga binaan. Namun demikian, pihak lapas masih memperbolehkan keluarga menitipkan makanan untuk warga binaan. Meski pihak keluarga boleh menitipkan makanan kepada warga binaan, namun prosedur pemberian makanan harus melalui pengecekan yang ketat oleh petugas lapas. Hal ini guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyelundupan narkoba lewat makanan. Erik Kustara, Bekasi